Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak nabi yang soleh dan soleha? Alhamdulillah Semoga kamu dalam lindungan Allah SWT Semangat anak nabi, sehat? Alhamdulillah, Allahu Akbar Anak nabi sekalian Kembali kita bertemu di tahun pelajaran 2020-2021 Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam Sudah kangen ya sama Abi Sudah berapa bulan kita tidak ketemu Semoga kita berdoa kepada Allah Covid-19 ini diangkat oleh Allah dari bumi perkiwi kita ini Amin, Ya Rabbal Alamin Nah, anak nabi sekalian Mari kita mulai pembelajaran kita Dengan diawali dengan membaca surat fatiha dan doa belajar Ayo kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki Al-Middiin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyadina sirata al-mustakim Sirata al-wadzina anhatta alayhim Khair ilmahubi alayhim Walakta alim Amin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidhani ilmah Warazukni fahmah Wa amalan sahihah Amin Baik anak nabi sekalian Mari kita ikuti materi pembelajaran kita Dimulai dengan materi pertemuan kita Materi pertama Yaitu Surat An-Nasr Surat An-Nasr Termasuk salah satu surah di dalam Al-Quran Abi bertanya dulu kepada anak-anak Anak-anak abi semua Apakah kamu suka membaca Al-Quran? Pasti jawabannya suka Apakah kamu bangga bisa membaca Al-Quran? Ya pasti kamu bangga bisa membaca Al-Quran Itulah salah satu ciri-ciri anak soleha dan ciri-ciri anak muslim Nah Anak-anak abi sekalian Mari kita diskusikan Mari kita baca bersama-sama Dari sini Dari sini abi menuntun dan membimbing anak-anak abi semua Untuk membaca surat An-Nasr Nanti pada satu saat Kamu akan bisa mempraktekannya Bersama orang tua kamu Dan mengisi tugas Di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini Oke anak-anak abi sekalian Mari kita mulai Untuk membaca Kalimat dalam surat An-Nasr Abi membaca Kamu simak dan kamu ikuti dari rumah Kita mulai dengan membaca A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Iza jaa'a nasrullahi wal-fatsh Wa ra'aytanna sayadakhuluna fi dinillahi afwajah Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahum kana tawwaba Sodaqallahul'azim Nah Ayat yang abi baca tadi Kamu ulang di rumah Sembari kamu belajar bersama orang tua kamu Apa artinya? Iza jaa'a nasrullahi wal-fatsh Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Wa ra'aytanna sayadakhuluna fi dinillahi afwajah Kamu lihat manusia masuk ke agama Allah dengan secara berbondong-bondong Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahum kana tawwaba Maka bertasbilah dengan memuji Tuhanmu Dan mohonlah ampun kepadanya Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat Nah Anak-anak abi sekalian Kamu ulangilah bacaan tadi Beserta artinya bersama bimbingan bersama dengan orang tua kamu Supaya kamu lebih paham Bahwasannya Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita Memberikan ampunan kepada kita sebagai umatnya Apabila kita benar-benar mau melaksanakan perintah Allah Dan mau mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala Nah anak-anak abi sekalian Sesudah kamu membaca surah An-Nasr tadi Maka lakukanlah koreksi untuk diri kamu Aku sudah dapat membaca sendiri surah An-Nasr Jika kamu sudah bisa membaca surah An-Nasr Maka centanglah dia di ia Kata ia Jika kamu sudah memulai ayat 1 centang ia Ayat 2 centang ia Ayat 3 centang ia Apabila ini sudah kamu lakukan Maka kamu kirimkanlah kepada abi Agar kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih sempurna Untuk itu pada lembar terakhir tugas kita Untuk materi ini Kamu lihat di Kamu perhatikan di slide ini Bacaan surah An-Nasr ayat 1 Bacaan kamu lancar Atau kurang lancar Atau benar sama sekali tidak bisa membaca Mohon kejujuran anak-anak bak abi sekalian Supaya abi bisa memimbing kamu Sekian dulu materi kita pada hari ini Anak-anak abis sekalian Semoga kita bertemu kembali di minggu depan Dengan mengulang kembali surah An-Nasr ini ditambah surah An-Nasr dan Al-Kawsar Ini saja pertemuan kita Sebelum kita tutup Sebelum abi tutup materi pembelajaran daring ini Mari kita mengucapkan Bacaan Hamdala Alhamdulillahirrabbilalamin Jaga kesehatan kamu dan keluarga kamu Selalu rajin mencuci tangan Terutama abi ingatkan Jangan tinggalkan wuduk Serta ibadah sholat kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih